Halo guys, welcome back to my youtube Cus! Jadi hari ini aku bakal main toka boka Tapi pake stylus guys Kira-kira apa bedanya ya sama pake jari Nah yaudah guys, kita langsung Cus! Oke, jadi aku mau uji coba Stylusku ini buat gambar-gambar Di toka boka Pertama-tama aku bakal coba gambar pake jari ya guys Aku bakal gambar Hmm, Fanta ya Aku bakal gambar Fanta aja ya Oke Fanta, liat ini aku bakal gambar kamu disini Oke, let's go Kita bakal gambar Fanta yang Uh, besar ya ini Gak apa-apa, Fanta itu besar banget guys Makanya dia tuh suka ini ya Dudukin si Pan-Pan Yang sabar ya Pan-Pan Oke, kurang lebih Fanta tuh kayak gini Terus Oh, ada pink-pinknya ya Ada pink-pink di bagian sini Terus juga di bagian ininya guys Apa sih itu namanya? Banduk? Iya pokoknya itu guys Hup, gimana Fanta? Hah? Gak rapi? Jangan banyak ngomong kamu Fanta Ini pake jari, susah nih Kamu aja gak punya jari Fanta ya Kita coba kasih mata Oke, mata satu, dua Terus ininya guys Bibirnya Fanta Disini gak ada warna oranye Kita coba ganti sama warna Hmm, warna apa ya guys? Merah mungkin ya Terus di bagian perutnya Fanta Itu ada kayak semacam cacing-cacing guys Iya, apa sih ini? Cacing, ulat Ini loh guys Tuh, ada gambar ulat ya Mungkin Itu bestingnya Fanta Gak tau Atau menunjukkan kalo Fanta itu suka makan ulat ya Selesai Ini adalah Fanta versi jari guys Kita coba cetak Hmm Ya, lumayan sih guys menurutku ya Kita sekarang coba gambar pake stylus Aku mau coba pake outline guys Outline hitam Fanta Lihat mama nak Kasih bandonya Kayak gini Kayak bunga sih ya guys Nah, sekarang tinggal diwarnain guys Kira-kira apa bedanya dengan Fanta versi jari ya Dan kalo kalian penasaran Apakah iya Kalo aku itu menggambar harus sedekat ini sama layar Jawabannya Iya guys Soalnya gak keliatan ya guys Ini sebenernya gak baik sih guys Gak baik buat mata kalian ya Jadi jangan ditiru guys Haa Sayangilah mata kalian Jangan seperti aku Ya Ups Tangannya hilang Gak apa-apa bisa digambar ulang kok ya Fanta Jangan menangis Fanta Iya tenang Fanta ya Fanta Fanta Garis hitamnya hilang Kita tebalin Aku salah pilih kuas guys Fanta Fanta Maafin mama Oh no gak apa-apa Gak apa-apa Ini masih bisa diperbaikin ya Fanta Fanta jangan menangis Fanta Mama Dimana muka aku Mama Aku tidak bisa melihat Mama Kamu juga gak punya mulut si Fanta Jadi kamu gak bisa ngomong ya Oh no Mama Mata Dan juga mulut ya Mulut Mulut Jari Atau versi stylus Kalau versi stylus itu Enaknya kita ada outline seperti ini Jadi lebih detail gitu ya guys Ya itu cacingnya Fanta ya guys Oke sudah selesai Kita cetak Cekrik Udah kecetak belum? Oh belum Cekrik Nice Sudah guys Jadi gimana Kalian lebih suka versi jari yang kayak gini Atau versi pake stylus guys Ini lebih detail ya Gambar selanjutnya Aku mau coba untuk menggambar Pan-pan Iya hari ini kita bakal menggambar boneka-bonekaku ya guys Oke Pan-pan Aduh kasian sih guys Pan-pan itu lagi di ini Didudukin sama si Fanta Kak kenapa sih kok Pan-pan itu selalu didudukin? Ya gak tau guys Tanya sendiri sama Fanta coba ya Oke ini Pan-pan Seperti ini Ehm Kayak gini Aduh Waduh Ini sih Horror banget sih ya guys Kok jadi horror ya guys Aku gak bermaksud jadi horror begini Tapi kok Kok begini Ini Ini bukan Pan-pan ini Ini hantu ini Iya Semoga kali ini tidak horror ya Ini telinganya Pan-pan Oke Pan-pan 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 Ada hidungnya guys Terus juga ada Ini ya Matanya Matanya Iya Ya ampun ribet bener guys Aku bisa Aku pasti bisa Ini namanya Pan-pan Kita kasih senyum Sudah selesai Ini adalah Pan-pan Cekrik Iya kita print dulu Ini adalah Pan-pan versi jari guys Kita coba Ubah versi stylus ya Iya kira-kira bakal seperti apa Mari kita coba Sini Fanta Eh Fanta Pan-pan lihat mana Hmm Oke Dia Dia bulat guys Ini telinga 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 Jangan kecoret dong Udah pake stylus Masih kecoret Halo Panda Halo Panda Biskuit Isi Yang Enak Tapi Pan-pan Bukan Bukan Halo Panda ya guys Beda ya Salah server Oke Sudah cukup ya guys Menurutku Pan-pan Kurang lebih kayak gini Simple banget Kita cetak Cekrik Iya Pan-pan lebih gampang digambar Daripada Fanta ya Jadi gimana guys Tim jari Ataukah tim stylus Tulis di kolom komentar ya Gambar-gambar di art school Sudah selesai guys Kita pindah Ke sekolah lain ya Ke universitas Nah yang ini Nah ini dia guys Ruang kelasnya ya Jadi Itu ada papan Kita bisa gambar disitu Jadi permisi ya profesor Saya mau gambar dulu Hmm Hari ini Aku bakal gambar semua bonekaku Termasuk si sapi guys Tebak namanya siapa Kentang Iya dong Aku mau gambar kentang disini Backgroundnya Aku bakal kasih putih Kita bakal langsung aja gambar kentang Kentang Wah kentang dimana ya guys Aduh Gak apa-apa Gak apa-apa Aku inget bentuk kentang kayak gimana guys Iya Sekilas mirip bibak Tapi bukan bibak ya Bukan bibak Jangan samakan kentang dengan bibak Terus kasih ini Iya Dan kita buat headphone-nya kentang Nah headphone-nya kentang ini Itu headphone lama aku guys Iya Headphone pertama yang aku pakai Saat aku jadi youtuber Seret Waduh kok kayak setan ya guys Gak 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 Ini Ini headphone kucing ya guys Itu headphone kucing ya Oke Itu bukan setan Itu headphone kucing Nah ini adalah kentang guys Sudah selesai Gampang ya Gampang ya Iya kita coba Membuatnya versi stylus Lingkaran Oke kayak gini Terus kasih kakinya kentang Kaki atau tangan ya guys Aku gak tau deh ya Ini lebih estetik ya guys Ada tekstur kapur-kapur gitu Kalian disini Di sekolah masih pakai kapur gak guys Dulu aku itu Waktu kelas 1 SD Pakai kapur Jadi Aku bisa gambar-gambar sih guys Si papan tulis itu Seru banget Kalau sekarang sudah pakai spidol Kayak bibak Iya bukan bibak Ini adalah Kentang Kentang Potato Potato Bulat-bulat Nah terus kasih ini guys Kucing Nah kalau yang ini Gak terlalu mirip kayak setan Kayak tadi ya guys Iya Yang ini Itu keliatan Kalau kayak kucing Oke ini adalah Kentang versi stylus guys Iya kentang itu cukup Gampang buat digambar Jadi buat kalian yang suka Kirimin aku fanart Ya boleh nih Gambarin kentang guys Biasanya gambar Pan-pan atau Fanta mulu Sesekali gambar kentang Boleh Oke gambar-gambar Terakhir guys Aku mau coba Gambar diriku sendiri ya Oke Apakah bisa Semoga Gambar mukanya dulu ya Huruf U Terus kita gambar Gambar rambutku Terus kita gambar Rambutnya Sebelah sini Terus kita Kasih Mata Hmm Hmm Kecoret semua Kecoret semua guys Aduh Aduh ini Nggak ada mirip-miripnya Sama aku ya guys Warnanya juga Tidak rata ini Dan bajuku itu pink Karena nggak ada pink Kita ganti jadi Merah Itu merah atau orangnya ya guys SREET Iya Ini adalah Diriku sendiri Versi jari guys Nggak mirip Oke Let's go Versi Stylus Aha Semoga lebih rapi ya guys Miring lagi Oke 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 Miring Aku lupa gambar headphone-nya guys Hmm Muat nggak ya Aku ragu Tidak muat sih Oke Kayaknya yang kucing Nggak muat guys Jadi kita anggap aja Ini headphone-ku Versi Tanpa telinga kucing Nggak muat itu guys Oke Oke Sekarang tinggal step terakhir Yaitu Headphone-nya guys Ya ampun Ini lama banget guys Ngewandainnya Aduh Dan selesai guys Ini adalah Diriku sendiri Versi Stylus Gimana menurut kalian guys Kalian lebih suka versi mana Tulis ya di kolom komentar Oke Itu dia guys Beberapa gambarku Versi jari Dan juga versi Stylus Ternyata seru banget ya Gambar-gambar kayak gini Kalau kalian suka Dari video aku kali ini guys Jangan lupa ya Di klik tombol like Di share Dan juga di subscribe See ya guys Thank you for watching Bye 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 bye